selamat menikmati saya mengurung diri itu hampir 3 tahun ya dari saya hamil anak saya sampai selesai menyusu itu saya hampir gak keluar rumah saya selalu di rumah pokoknya saya ada di masa-masa dimana saya itu menarik diri dari dunia luar gitu dan abang inilah yang membawa saya untuk ayo harus kamu bisa bertampil lagi keluar lagi menyapa lagi penggemar-pengemar yang udah lama menantikan kehadiran kamu terus abang juga sebagai laki-laki sangat melindungi sangat menjaga menerima saya sama Ali itu gak ternilai dan seperti apa sih kedekatan Ali dan abang kedekatannya Alhamdulillah ya Ali itu itu aduh maaf Kak Ros itu abang sore ini belum pulang kantor sebenarnya tapi karena Ali gak mau tidur-tidur terus nyari dadinya terus dadi-daddy-daddy akhirnya saya telpon abang ini Ali gak mau tidur gitu nyariin abang terus akhirnya abang nyemetin pulang ke apartemen lalu itulah itu belum copot sepatu udah langsung nemplok akhirnya terus tidur digendong sama dadinya berapa detik tidur kamu melihat melihat ini tuh gimana melihatnya enggak tahu ya harus enggak bisa diungkapin saya bahagia saya bersyukur banget kayak Allah itu memang ya kalau kita itu ingin apa Allah tuh pengen memberi memberi sesuatu yang berharga itu memang kita harus melewati hal yang pahit-pahit dulu gitu nah itu saya merasakan itu Alhamdulillah dengan saya berusaha untuk sabar berusaha untuk tetap fokus jalanin hidup dengan Ali merawat dia gitu Alhamdulillah Ali ya mendapatkan seorang ayah yang sangat menerima dan menyayangi dia dan katanya juga kamu juga diberi modal juga untuk usaha karena ada pesan dari abang supaya kamu juga belajar bisnis tidak terlalu ngoyo juga dalam kalau tahun-tahun sebelumnya emang saya itu menjadikan profesi saya itu buat penghasilan utama Pak Ros nah setelah abang itu meminang saya menjadikan saya istrinya itu abang udah sebetulnya udah gak boleh lagi udah gak usah lagi nyanyi-nyanyi nyanyi kalau pengen aja fokus aja ini abang bikinin usaha kuliner kamu belajar untuk berwirausaha jadi gak ngoyo kayak kemarin tiap hari bisa dari pagi ketemu pagi lagi dan kayak gitu abang tuh gak tegang ngeliatnya kayak gitu datang selamat menikmati